Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jauh lagi dengan saya Hakim Tentunya masih di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan Review konfig terbaru Untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah konfig iPhone KW untuk Geekam BSG81 Konfig kali ini support di beberapa Device baik device Mediatek Maupun Snapdragon Bagaimana kah review lengkapnya Yuk langsung saja simak videonya Sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk Tetap dukung channel ini dengan cara Like share komen dan Juga subscribe serta aktifkan Notifikasi loncengnya agar Kalian tidak ketinggalan video Video terbaru lainnya dari Channel ini oke untuk selanjutnya Langsung saja kita menuju ke Tutorialnya untuk langkah Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus Download dan install terlebih dahulu APK nya yaitu Geekam BSG81 Buat kalian yang sudah punya Dan kalian cukup download konfig nya saja Dan untuk yang saya gunakan kali ini adalah Geekam BSG81101 GV2B dan untuk Config kali ini bisa digunakan di semua versi Geekam BSG81 Jadi tidak harus menggunakan Yang versi ini ya teman-teman Jadi buat kalian yang sudah punya versi sebelum ini juga masih bisa digunakan Jadi kalian cukup download konfig nya saja Oke untuk proses instalasi nya sudah selesai Selanjutnya Kita buat dulu folder konfig nya ya dengan cara masuk ke menu setting Kemudian konfig Kemudian konfig Lalu kita save Save konfig kemudian save Ini untuk membuat folder MGC81101 Config yang ada di dalam folder download Ya nantinya kita akan taruh file konfig nya di folder tersebut Selanjutnya silakan di download konfig nya Link nya semuanya ada di deskripsi ya teman-teman Dan disini saya sarankan kalian install Zarchiver terlebih dahulu Ini tujuannya untuk mengekstrak konfig nya Karena ada di beberapa device yang tidak bisa langsung di ekstrak menggunakan file manager bawaan ya Oke disini saya sarankan kalian download Zarchiver Kemudian silakan dibuka ya Setelah di download Nanti untuk konfig nya dalam format zip dan per password Untuk password nya ada di dalam video ini Makanya silakan disimak terus sampai habis Jangan di skip-skip agar kalian menemukan password nya Oke setelah terdownload Maka untuk file konfig nya seperti ini Harus di ekstrak terlebih dahulu ya Silakan di ekstrak Untuk password nya Temukan di dalam video ini Kalau sudah di ekstrak maka akan terdapat 5 konfig ya Dalam 3 format viewfinder Ada konfig jpeg, yuv dan juga auto Serta konfig, fix, astro dan juga khusus untuk vivo y series Oke kalau sudah silakan di copy konfig nya Karena disini device saya untuk level kamera 2 api nya ada di level 3 Maka saya gunakan yuv Oke kalau sudah silakan di copy Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder download Kemudian cari mgc81101config Dan paste disini ya Oke selanjutnya buka lagi gcam nya Kemudian lakukan restore konfig nya dengan cara tab 2 kali disini Lalu kita cari konfig nya Ini iPhone KW Tinggal kita klik Seperti ini Maka Untuk restore konfig nya sudah sukses ya teman teman Dan fitur fitur nya seperti biasa disini ada mode malam Kemudian mode portrait Lalu kamera Kemudian video ya Untuk video nya ada Gerak lambat, normal, time lapse Dan juga sudah support video stabilization Ada standard Lock, active dan cinematic Kemudian di menu lainnya Seperti biasa ada panorama, photosphere dan juga playground Nah khusus untuk playground ini tidak include Jadi kalian harus download dan install secara manual Untuk caranya semuanya ada di deskripsi Oke Work ya teman teman Seperti ini Dan ini untuk aux line nya Ada Ultra wide ya Ini 1.4 ultra wide Kemudian 1.8 ini untuk lensa makro Dan ini masing masing device tempilannya berbeda beda ya Ada angkanya untuk di device saya Seperti ini Dan ini menyesuaikan dengan lensa yang dipakai Oke untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor Oke langsung kita tes ya teman teman Untuk yang pertama saya akan mencoba objek makro Di sini objek yang saya gunakan adalah Hot Wheels Jadi objeknya cukup kecil Kita coba lihat hasilnya dan seperti ini teman teman Jadi config ini untuk foto objek makro sangat bagus ya Meskipun tidak ada model manual namun untuk fokusnya mantap Untuk fokusnya cukup cepat dan bokehnya juga rapi ya Ya seperti ini Ini beberapa hasil fotonya Tanpa edit ya semuanya tanpa di edit ya teman teman Kemudian ini masih di objek makro Kita coba kita coba teman teman Nah seperti ini Ini untuk fokus dekat ya Sangat detail Seperti ini Seperti ini Kemudian untuk selanjutnya Untuk kamera utama dari lebih dahulu kita tes ya Ini awb off Oke langsung kita shoot Ya untuk shootnya cukup cepat ya teman teman Dan hasilnya seperti ini Lumayan gonjreng untuk hasilnya ya Untuk warnanya Mantap Namun untuk objek orang masih aman ya Meskipun Untuk objek pemandangan cukup lumayan gonjreng Namun Jika ada objek orang atau kulit manusia itu masih aman Dan ini perbedaannya antara awb on awb off dan juga lensa ultrawide nya Kemudian ini beberapa sampel foto untuk objek orang ya Jadi untuk warna kulit aman Tidak merah Kemudian untuk selanjutnya Ini percobaan di Sore hari ya Ini adalah menjelang maghrib teman teman Jadi matahari sudah terbenam Seperti ini Sunset ya Nah hasilnya mantap Untuk foto sunset Ini semuanya tanpa edit ya Tanpa edit Langsung upload Kemudian ultrawide nya juga Ini jam 17.49 ya Maghrib Nah seperti ini Nah seperti ini hasilnya Ini untuk ultrawide ya teman teman Jadi baik kamera utama Maupun ultrawide Semuanya oke Lalu ini awb nya kita off kan coba Nah seperti ini hasilnya Mantap ya Untuk foto sunset Foto sunrise Cukup bagus Sekarang Percobaan di malam hari Untuk Light painting Tentunya menggunakan mode astrofotografi Memang gigcam Memang gigcam BSC ini Salah satu gigcam Andalan saya ya teman teman Karena Untuk foto foto Semua Objek Oke Untuk malam oke Untuk siang oke Untuk foto Astrofotografi Light painting Semuanya Bisa dilibas oleh gigcam yang satu ini Dan support di banyak device tentunya Termasuk Beberapa device mediatek Oke Oke dan seperti ini hasilnya Ini untuk Light painting ya Keren Kemudian yang terakhir Saya akan mencoba Di kondisi yang cukup dilap ya teman teman Ini depan rumah Lampu saya matikan Ini untuk Modu malam biasa Atau light side Modu malam otomatis Hasilnya seperti ini Kemudian Selanjutnya Saya akan mencoba Untuk Mode astrofotografinya Oke Temenya 43 detik ya Temen kita tidak harus menunggu sampai selesai temen temen Langsung kita stop saja ya Oke kita stop Kalian tunggu sampai selesai juga boleh ya Tentunya kalau kalian tunggu sampai selesai Hasilnya akan lebih bagus ya Dan lebih detail Namun syaratnya Kalian harus menggunakan tripod Nah seperti ini hasilnya Ini agak sedikit ada angin ya temen temen Makanya agak sedikit blur Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar Like jika suka dengan video ini Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh